Apakah Anda merasa kesulitan dalam menentukan tugas mana yang harus menjadi fokus Anda? Jika ya, mari kita bahas analogi batu, kerikil, dan pasir yang dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang manajemen waktu Anda. Berikut adalah ringkasan singkat dari cerita tersebut, diikuti oleh beberapa pelajaran penting tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan Anda. Suatu hari, seorang profesor filsafat berdiri di depan kelasnya dengan sebuah toples mayonis besar yang kosong. Dia mengisi toples itu sampai penuh dengan batu-batu besar dan bertanya kepada murid-muridnya, apakah toples ini sudah penuh? Para siswa menjawab bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut menambahkan kerikil-kerikil kecil ke dalam toples dan menggoyangnya sedikit sehingga kerikil-kerikil itu tersebar di antara batu-batu yang lebih besar. Dia bertanya lagi, apakah toples ini sudah penuh sekarang? Para siswa sepakat bahwa toples tersebut masih penuh. Profesor tersebut kemudian menuangkan pasir ke dalam toples tersebut untuk mengisi sisa ruang kosong. Para siswa kemudian setuju bahwa toples itu sudah penuh. Profesor tersebut melanjutkan dengan menjelaskan bahwa semua benda di dalam toples mewakili setiap tanggung jawab dan tugas yang menjadi bagian dari hidup Anda. Batu-batu tersebut setara dengan proyek dan tanggung jawab terpenting Anda, seperti menghabiskan waktu bersama orang-orang yang penting bagi Anda dan menjaga kebiasaan sehat. Jika kerikil dan pasir hilang, toples akan tetap penuh dan hidup Anda tetap bermakna. Kerikil mewakili hal-hal penting dalam hidup Anda, tetapi bukanlah hal-hal yang esensial. Ini bisa berupa pekerjaan Anda, hobi, rumah, dan pertemanan. Meskipun hal-hal ini memberi makna pada hidup Anda, mereka tidak penting bagi Anda untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Hal-hal ini seringkali datang dan pergi dan tidak penting bagi kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Akhirnya, pasir mewakili sisa bahan pengisi dalam hidup dan harta benda Anda. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti menonton televisi, menjelajahi situs media sosial favorit Anda, atau berfokus pada pembelian berikutnya. Hal-hal ini tidak terlalu berarti bagi hidup Anda, bahkan Anda dapat berargumen bahwa aktivitas pasir seringkali mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal yang lebih penting. Jika Anda memulai dengan pasir, maka Anda tidak akan punya ruang untuk batu dan kerikil. Hal ini berlaku juga untuk hal-hal yang Anda biarkan masuk ke dalam hidup Anda. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk hal-hal kecil yang tidak penting, Anda akan kehabisan ruang untuk hal-hal yang sebenarnya penting. Untuk hidup yang lebih efektif dan efisien, perhatikan batu-batu tersebut karena mereka sangat penting bagi kesejahteraan jangka panjang Anda. Batu-batu ini dapat mencakup membangun karir yang bermanfaat secara pribadi, memperhatikan kesehatan Anda, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih, menikmati hobi yang memberi nilai tambah dalam hidup Anda, dan menginvestasikan uang Anda ke dalam pengalaman alih-alih menambahkan kepemilikan lain. Bangunlah hubungan yang kokoh dengan pasangan Anda atau orang penting lainnya. Sementara Anda selalu dapat menemukan waktu untuk bekerja atau melakukan pekerjaan rumah, penting untuk mengatur hal-hal yang benar-benar penting terlebih dahulu yang menjadi prioritas Anda. Sedangkan hal-hal lain dalam hidup Anda diwakili oleh kerikil dan pasir. Jadi, untuk fokus pada hal yang penting, sebaiknya sediakan maksimal 5 batu di dalam toples pada waktu tertentu. Batu-batu ini mungkin mewakili proyek yang ingin Anda selesaikan, menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai, menghabiskan waktu bersama iman Anda, atau berfokus pada pendidikan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat membangun kehidupan yang lebih efektif dan efisien. Identifikasi hal-hal penting dalam hidup Anda dan alokasikan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya sebelum menangani tugas-tugas yang kurang penting. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak strategi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton, dan kita akan berbicara lagi di video berikutnya.